Anda masih bersama kami di YCHF, pemirsa Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan sistem online di setiap rumah sakit di DKI Jakarta ini untuk mengantisipasi supaya utang Dinas Kesehatan DKI Jakarta sejumlah Rp355 miliar tidak lagi terjadi. Pasca peluncuran Kartu Jakarta Sehat satu bulan lalu, jumlah pemegang KJS di sejumlah rumah sakit Mitra Pemprov DKI Jakarta meningkat drastis hingga 4,7 juta jiwa. Misalkan di RS Udetarakan, Cideng, Jakarta Pusat, melayani ratusan pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat dan pasien miskin yang belum memiliki KJS setiap hari. Hendra pasien peserta KJS mengaku sangat terbantu sehingga tidak perlu terbebani biaya rumah sakit yang mahal. Agak senang lah ya untuk kelas-kelas seperti kita ya. Misalnya kan berobat mahal, apalagi ini berobat jantung ini. Jadi perlu ya biaya banyak lah kalau nggak pakai ini kan agak repot. Kebijakan ini tentunya menimbulkan konsekuensi melonjaknya tagihan rumah sakit. Pemprov DKI segera menerapkan sistem online agar rumah sakit tidak terbebani oleh biaya tindakan medis. Dengan sistem online antara rumah sakit dan Pemprov DKI, Wakil Gubernur DKI Basuki Cahyapurnama mengatakan verifikasi tagihan kesehatan dapat dibayarkan segera. Bukan kartu Jakarta sehat yang hutang itu. Sebetulnya semenjak jam KESDA ada selalu hutangnya 200 miliar lebih. Dan selalu dua bulan itu tidak terbayar. Makanya kami ingin bisnis sistem online supaya tagihan rumah sakit itu langsung hari itu langsung bayar. Pada tahun ini untuk menutup hutang sebesar 355 miliar rupiah, Pemprov DKI akan menambah anggaran jam KESDA 2013 dari 1,2 triliun rupiah menjadi 1,55 triliun rupiah.